Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dukungan Adi untuk Kampung Halaman Dikutip dari persebaya.id Bencana alam kembali sedang menguji Indonesia dua provinsi yang bertetangga Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dilanda banjir bandang Kabupaten Bima yang menjadi kampung halaman Adi Setiawan menjadi salah satu lokasi yang terkena bencana Gelandang Enerjik tersebut mendapatkan kabar musibah banjir bandang sejak sehari sebelum lawan Persela atau tepatnya pada Jumat tanggal 2 April lalu Sanak saudara dan beberapa rekannya yang tinggal di Bima menghubunginya secara langsung tentang terjadinya musibah tersebut Mendengar kabar tersebut, Adi sempat berinisiatif memberikan sokongan Moril saat persebaya menjalani matchday ketiga Sebelum laga, pemain kelahiran 1995 tersebut mempersiapkan kaos bertuliskan Prae For Bima sebagai bentuk dukungan kepada kampung halamannya Rencananya, ia akan menunjukkan kaos tersebut saat ia mencetak gol pada pertandingan Sabtu tanggal 3 April lalu Sayang, dua peluang emas yang didapatkan pada babak pertama dan kedua belum dapat dikonversi menjadi gol Persebaya pun harus puas ditahan imbang 0-0 oleh Laskar Joko Tingkir Sehingga membuat kaos dukungannya urung tampil Meski gagal menang, namun Bajol Ijo tetap berhak satu tempat di babak delapan besar Dan prestasi itulah yang dipersembahkan Adi untuk warga Bima dan sekitarnya yang terdampak banjir bandang Adi diberitahu keluarga dan kerabat hari Jumat ada bencana di Bima Bencananya cukup parah, maka Adi inisiatif bikin dukungan buat kampung halaman Jadilah kaos itu, Prae For Bima, ungkap mantan pemain persela tersebut Rencananya mau selebrasi dengan menunjukkan kaos itu, tapi Adi gagal cetak gol Adi tetap ingin memberi dukungan, jadi Adi persembahkan lolosnya Persebaya ini untuk warga Bima dan semua yang terkena bencana Adi juga ajak kawan-kawan di luar untuk memberikan perhatian kepada Bima dan Flores yang juga baru kena musibah, sambungnya Saat ini Adi tetap secara intensif memantau perkembangan bencana alam di Nusa Tenggara Ia berharap bantuan segera datang dan bencana dapat selesai secepatnya Adi berdoa agar bencana Bima dan Flores segera berakhir Semoga Indonesia dijauhkan dari bencana apapun Adi juga mengajak untuk bantu korban dengan cara yang kita mampu, pungkasnya Saat ini puluhan ribu orang terdampak banjir di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, serta ribuan rumah terendam setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak Jumat Data awal, ada sekitar 7.598 unit rumah terendam dengan ketinggian air 50-200 cm Sementara itu ada 23.362 jiwa terdampak Terima kasih telah menonton!